. Pengacara Fadel Bajide sebut polisi terburu-buru naikkan kasus loli anak Nikita Mirzani ke penyidikan. Pengacara Fadel Bajide, Rasman Arif Nasution menuding polisi terburu-buru menaikkan kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban dalam kasus ini adalah loli anak Nikita Mirzani. Rasman Arif Nasution mempertanyakan kenapa para saksi yang diajukan kubu Fadel Bajide tak diperiksa dulu sebelum kasus naik ke tahap penyidikan. Terlalu terburu-buru, kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang kami ajukan? Kenapa tidak diperiksa dulu ibu JF dari UK? Kan sudah dibilang melalui daring, melalui Zoom. Kenapa tidak diperiksa dulu eh yang tahu cerita ini? Katanya, melansir dari video klarifikasi di kanal YouTube Intense Investigasi, Sabtu 26 Oktober 2024, Rasman Arif Nasution mengklaim telah menyerahkan sejumlah barang bukti ke polisi dengan harapan diperiksa aparat dan kami sudah serahkan barang-barang bukti. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi dari pihak kami yang mengetahui kejadian, ada ahli juga? Kenapa kok langsung naik sidik? Ada apa ini? Rasman Arif Nasution bertanya. Ia mengimbau hukum tak dicederai seraya mengungkit masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka baru saja dimulai. Rasman Arif Nasution juga menyinggung dua alat bukti. Terang-terangan ia berikrar jika merasa proses hukum berat sebelah, pihak Fadel Bajide sebagai terlapor dalam dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi akan melawan. Kalau memang dua alat buktinya kencang dan kuat, maka digelar perkara itulah kami akan tahu nanti apa alat buktinya. Kalau tidak dikabulkan kami pasti akan melakukan perlawanan hukum, urainya. Beredar kabar, Nikira Mirzani dan para saksinya akan dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani BAP ulang. Bintang film Nenek Gayung tak sabar menanti momen ini. Merespons kabar tersebut Rasman Arif Nasution menyatakan, Prinsipnya tidak masalah dan kami akan hadapi, tapi kami sudah menemukan satu dugaan pemaksaan dalam terlalu buru-burunya naik sidik di kasus ini. Terima kasih.